Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Pajar Utaka hari kesempatan video ini teman-teman saya mau buat lilin abadi lilin yang nggak habis-habis langkah pertama kita siapkan kawat yang sudah kita lilin kan dengan benang setelah itu kawat kita bentuk kita pelintir-pelintir teman-teman ini hasilnya terbentuk seperti ini teman-teman lalu kita beri lem untuk menempelkan kawat yang tadi kita buat lalu kita buat adukan ini saya menggunakan semen putih untuk pengacoran semen putih kita campur air kita aduk-aduk nah disini saya menggunakan gelas untuk bahan cetakan dari semen putih yang tadi kita aduk ini wadah untuk mencetak lalu adukan kita masukkan kedalam cetakan setelah cetakan terisi kita masukkan botol yang tadi kita buat nah fungsi kawat ini buat menahan dari coran agar dia menempel nah setelah terpasang tinggal kita menunggu kering nah ini hasilnya teman-teman setelah kering cetakan kita buka nah kebetulan saya buat dua untuk yang warna coklat ini saya menggunakan semen untuk keramik nah setelah jadi seperti ini kita buat sumbu sumbunya bisa dari benang bisa dari sumbu kompor lalu kita beri lem untuk menempelkan sumbu setelah sumbu terpasang disini kita menggunakan potongan lilin ini lilin mainan lalu kita bentuk agar masuk di dalam tutup botol setelah terbentuk kita beri lubang untuk memasukkan sumbu ini awet sekali teman-teman bisa berbulan-bulan tidak perlu beli lilin bisa juga buat mengusir laler kalau yang kita usaha jualan makanan buat kacang buat keripik kita bisa sordel disini nah ini bahan bakarnya minyak jelanta teman-teman saya menggunakan minyak jelanta bekas jadi kalau minyaknya sudah hampir habis tinggal kita tambahin lagi tambahin lagi jadi kita nggak perlu beli lilin nah lilin sudah siap oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati